berada di Jakarta maka Stephen menawarkan untuk mengambil mobil tersebut di Jakarta dengan pembagian keuntungan Rp66.000.000 per 3 bulan dan Stephen bilang kalau BPKB dan STNK mobil saya harus disimpan oleh Stephen karena mobil tersebut akan disewakan ke salah satu aparat negara jadi status pemilikannya harus jelas dan mobil tersebut akan diganti plat nomornya sementara karena saya percaya dengan Stephen saya memberikan BPKB dan STNK mobil saya paket di sini selamat-selamat sore buat rekan-rekan wartawan terima kasih atas waktu dan kesempatannya semoga semuanya dalam keadaan baik-baik hari ini pada hari ini 14 Juli 2022 saya menggelar konferensi pers mengenai musibah penipuan yang saya alami bersama suami saya Vincent dan juga kuasa hukum saya Ibu Asas Syarit dan juga tim jadi penipuan ini bermula saat saya pindah ke Bali waktu 2020 saya ditawarin untuk endorse mobil bekerjasama dari TripID di mana skemanya saya dipinjamkan mobil di TripID selama satu minggu dengan jembalan komosi TripID di Instagram dengan kontak person waktu itu Ibu Claudia ketika Alphard diantar oleh Claudia dia menyampaikan bahwa bosnya komisaris TripID bernama Christopher Stephanus Budiadoko atau yang biasa dipanggil Stephen ini ingin bertemu dan mengajak makan malam bersama-sama juga dengan pacarnya Ibu Tiffany setelah pertemuan itu kita saling bertemu dan membicarakan kerjasama bisnis kerjasama bisnis yang dimaksud oleh Stephen adalah saya menitipkan mobil pribadi saya Alphard dengan telat nomor B73DAR untuk disewakan oleh Stephen melalui perusahaan TripID-nya selama satu tahun karena mobil tersebut saat itu tidak saya gunakan berada di Jakarta maka Stephen menawarkan untuk mengambil mobil tersebut di Jakarta dengan pembagian keuntungan Rp66.000.000 per 3 bulan dan Stephen bilang kalau BPKB dan STNK mobil saya harus disimpan oleh Stephen karena mobil tersebut akan disewakan ke salah satu aparat negara jadi status pemilikannya harus jelas dan mobil tersebut akan diganti plat nomornya sementara karena saya percaya dengan Stephen saya memberikan BPKB dan STNK mobil saya kepada Stephen seiring berjalannya waktu pada saat saya membeli mobil minikoper untuk saya pakai secara pribadi Stephen kembali menawarkan agar mobil tersebut disewakan kembali dengan pembagian hasil Rp35.000.000 per bulan dikarenakan mobil minikoper tersebut masih memakai plat bantuan maka Stephen menawarkan kembali untuk dibantu percepatan pengurusan BPKB dan STNK-nya saya kembali mempercayakan hal tersebut kepada Stephen dan Stephen meyakinkan saya agar menyimpan BPKB dan STNK mobil saya tersebut setelah itu Stephen selalu menawarkan beberapa mobil yang akan dijual ataupun digadaikan oleh orang lain kepada saya saya tertarik dengan mobil-mobil tersebut sehingga saya membeli mobil 4 unit Alphard dan menerima gadaian dari pemilik mobil 2 unit Force dan 1 unit Hammer melalui Stephen dengan perjanjian lewat dari 2 bulan maka kendaraan yang digadaikan akan menjadi milik saya dan Stephen kembali menawarkan mobil-mobil tersebut untuk disewakan melalui perusahaan Trip ID milik Stephen dengan pembagian keuntungan yang berbeda dari setiap mobilnya selain mobil-mobil yang dimiliki saya dan mobil yang digadaikan kepada saya melalui Stephen Stephen juga menawarkan untuk patengan membeli 1 unit Mercedes-Benz S-Class dikarenakan sudah ada penyawa dari salah satu kedutaan besar Arab untuk kendaraan operasional duta besar tersebut serta 1 unit land cruiser yang sudah ada penyewanya dari korporat selama 1 tahun semua kendaraan mewah tersebut Stephen bilang akan disewakan oleh aparat serta pejabat negara serta akan disewakan untuk operasional kendaraan G20 di Bali dan pembagian keuntungan yang berbeda-beda di setiap mobilnya keseluruhan hasil kerjasama tersebut akan dibayarkan per bulan oleh Stephen kembali lagi Stephen meyakinkan bahwa BPKB dan STNK akan dipegang oleh Stephen karena plat mobilnya akan diganti sementara selain mobil-mobil mewah tersebut ada pula uang sebesar 30.000 USD yang diiming ini oleh Stephen akan dibeli sebesar 15.000 per dolarnya 2 bulan setelah pembelian mobil Mercedes-Benz S-Class saya dihubungi oleh dealer mobil tempat kami membeli mobil tersebut di Jakarta menanyakan bahwa saya apakah benar menjual mobil tersebut kembali dan saya menjawab bahwa mobil tersebut tidak saya jual melainkan saya serokan kepada Stephen awal awal mula saya menyadari terjadinya penipuan ketika Stephen mengkonfirmasi bahwa transferan pembelian uang USD sudah ditransfer kepada saya sebesar 300 juta setelah saya cek ternyata transferan tersebut tidak masuk dan akhirnya saya mengecek semua transaksi yang dikirimkan oleh Stephen kepada saya semua uang tersebut ternyata tidak pernah masuk ke rekening saya hanya ada beberapa di awal saja saat mobil alfad dan mobil minicover selebihnya Stephen mengirim saya bukti transfer palsu termasuk transfer pembelian USD selain itu pada saat saya sedang di Jakarta bersama suami saya Vincent dan asisten rumah tangga saya di Bali mengabarkan bahwa mobil Hammer yang saya beli dari gadai dibilang Stephen digadaikan kepada yang digadaikan oleh Stephen diambil oleh orang yang mengakut pemilik mobil tersebut dan menurut pengakuan orang tersebut tidak pernah mengadaikan mobilnya selain itu juga prihal mobil Mercedes yang sempat ditanyakan oleh dealer tempat saya membeli mobil tersebut ternyata benar-benar telah dijual oleh Stephen ketika saya menanyakan kepada Mary salah satu kenalan kami di dunia entertainment juga kenal dekat dengan Stephen Mary bilang kalau ada indikasi penipuan sebab Stephen sudah kabur ke Singapura dan ketika suami saya Vincent berhasil mengkontak Stephen Stephen mengaku perbuatannya menipu saya itu real saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sampai saat ini aparat kepolisian sudah responsif bergerak cepat membantu menyelesaikan kasus saya kasus kami saat ini proses kemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan saya yakin Indonesia negara hukum makasih berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap laku agar bisa segera bertanggung jawab dan tidak ada korban lain di kemudian hari terima kasih selamat menikmati